Sidang kasus suap dan gratifikasi dengan terdakwa lukas NMB kembali digelar di pengadilan TIPIKOR. Hakim mengingatkan NMB untuk tidak emosi saat menjawab pertanyaan di sidang. Sesaat setelah sidang dibuka, Hakim mengingatkan lukas NMB tidak emosi saat menjawab pertanyaan dalam sidang. Hakim juga mengingatkan bahwa ada konsekuensi hukum atas apa yang dilakukan NMB dalam persidangan. Sidang lukas NMB sendiri sebelumnya sempat diwarnai ketegangan, Saudara. Gubernur non-aktif Papua itu marah dan berujung pada tekanan darat ini. Lukas NMB didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Jaksa menyatakan suap dan gratifikasi ini dalam bentuk uang, tunai, dan juga aset. Sudah ditanyakan kemarin ya. Pasti akan menilai tindakan Saudara, sikap Saudara selama pemeriksaan dari awal sampai akhir. Dan itu ada konsekuensi hukum semuanya. Secara Saudara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terdakwa, nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk Saudara. Saudara menjawab saja pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik itu dari majelis hakim, penutut umum maupun penasihat hukum Saudara. Kalau Saudara tidak tahu, dijawab saja tidak tahu. Kalau Saudara tahu dan butuh penjelasan, silakan Saudara jelaskan di depan persidangan ini dengan baik, dengan sopan. Tidak perlu harus dengan marah-marah, umpatan, apalagi makian.